Lonceng berbunyi masuk kelas untuk memulai pelajaran Bekerjalah kamu dengan ikhlas, wujudkan apa yang direncanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Aku awali aktivitas aku dengan membereskan tempat tidur, ditemani sama anak-anak Oh iya teman-teman, di awal video ini aku mau bertanya sama kalian semua Ini kan udah lumayan lama Aku itu upload video, itu tuh tanpa intro ya teman-teman Nah menurut kalian gimana? Apakah kalian suka dengan video aku yang langsung to the point aja? Atau kalian itu suka dengan yang ada intronya dulu? Ya memang sih, kalau misalnya intro video aku itu juga gak panjang ya teman-teman Tapi aku ingin membuat kalian itu tuh bener-bener betah lama-lama Dan untuk kalian itu tuh gak perlu harus nontonin intro aku yang gak penting gitu ya Tapi kalau misalnya kalian merasa gak keberatan, pengen juga sih aku tambahin intro Biar kayak lebih bagus aja gitu ya kesannya videonya Tapi memang sih kayak kebanyakan gitu ya teman-teman Kadang itu kayak kita itu ngerasa bosan gitu ya ngeliat intro seseorang Jadi terkadang itu juga bisa menjadi salah satu alasan untuk orang itu men-skip video kita Bisa jadi karena intro kita yang itu-itu aja Atau mungkin intro kita yang terlalu panjang Nah untuk teman-teman semuanya yang mungkin punya intro atau pembukaan video itu tuh yang panjang Di atas 10 detik aku sarankan untuk dipangkas ya teman-teman untuk intronya Karena memang menurut yang aku tahu intro yang terlalu panjang itu akan membuat kemungkinan besar orang akan men-skip Atau mungkin langsung meloncati intro kita gitu ya teman-teman Jadi di bagian intro itu di-skip Nah itu juga berpengaruh dengan durasi tonton rata-rata kita nantinya Jadi alangkah baiknya untuk intro itu tuh secukupnya aja Karena kita itu harus benar-benar mempertahankan penonton kita di 3 menit pertama Jika penonton kita itu betah di 3 menit pertama gitu ya Maka mereka akan langsung menonton seterusnya Dan itu akan meningkatkan rekomendasi youtube di video kita Jadi kita itu harus benar-benar berusaha Untuk mempertahankan penonton itu ya teman-teman minimal di 3 menit pertama Jadi usahakan intro jangan kepanjangan Jangan pembukaan itu jangan muter-muter di situ-situ aja gitu ya Kan ada tuh ya beberapa juga sih yang aku lihat gitu ya teman-teman Kayak dia itu mengucapkan salam gitu ya Terus ya seperti pembukaan lah gitu ya Nah itu tuh bisa didurasi sampai di 3 menit Itu tuh hanya kayak ngomongin seputar pembukaan itu aja Nah itu udah membuat kita itu terkadang udah jenuh duluan untuk menontonnya gitu kan Jadi kita itu belajar juga dari pengalaman-pengalaman kita sendiri gitu ya teman-teman Aku juga memperhatikan beberapa itu ada yang intronya itu tuh panjang banget gitu ya Belum lagi nanti dia itu membuatkan untuk sekedar apa ya Kayak sekilas penampakan untuk aktivitas dia di dalam video Nah itu tuh udah hampir 1 menit Ya ampun teman-teman jangan sia-siakan ya teman-teman untuk Maksud aku tuh gini Jangan sampai kalian itu hanya karena ingin membuat orang itu Kayak mengetahui kegiatan kalian di awal gitu Kalian tuh bikin video intro yang terlalu panjang Kalau misalnya orang udah hafal kegiatan kalian di awal Menurut aku lebih sedikit kemungkinan mereka akan menonton itu sampai habis Karena mereka udah tau duluan isi videonya Ya kalau menurut aku seperti itu ya balik lagi sih kalian itu maunya gimana Pokoknya dijalani aja dengan seperti apa yang kita sukai dan kita ngerasa enjoy gitu ya Tapi tetap teman-teman setiap perubahan itu juga perlu gitu ya Jadi kita itu jangan selalu kayak disitu-situ aja Sesekali kita itu perlu ngerubah sesuatu Sesekali kita itu perlu mencoba hal-hal yang baru Apalagi konten kreator itu tuh Dia itu kan setiap hari upload video ya Kayak aku setiap hari upload video gitu ya Jadi kayak harus berusaha Gimana sih caranya Walaupun tiap hari tapi penonton itu gak bosan Kayak gitu yang harus kita pikirkan Oke deh teman-teman Tanpa berpanjang lebar lagi Udah kemana-mana aja aktivitas dan kegiatan aku Ini aku lanjutin ya teman-teman Kegiatan aku jemur-jemur pakaian Tadi kan udah beres tuh aku untuk Membersihkan untuk area tempat tidur gitu ya Tempat tidur kami yang di depan TV Disini aku jemurin pakaian Karena memang Alhamdulillah sih cuaca Kalau di pagi hari ini Alhamdulillah itu terik Nah lanjut ke dapur ya teman-teman Disini aku itu mau ngumpasin Ini adalah umbut rotan Ayo siapa dari kalian yang tahu Atau yang pernah makan umbut rotan ini Kalau aku sih sering ya teman-teman makan ini Tapi kalau aku masak ini tuh Baru pertama kali sih aku masak rencananya gitu ya Tapi aku gak tahu sih teman-teman Masaknya ini kapan Pokoknya kalian simak aja video aku ini ya teman-teman Pokoknya simak aja video aku selalu Agar kalian tahu gitu ya kegiatan-kegiatan aku Ini baru pertama kali aku tuh pengen ngetes gitu ya teman-teman Buat masak umbut rotan Ini tuh dicari sama pak suami Pas dia itu nyari ikan Jadi rencananya umbut rotan ini akan digulai dengan ikan sungai gitu Tapi hari ini aku belum menggulai ya Maksudnya sekarang ini aku belum masak gulai dulu Karena ini tuh aku cuma mau ngepasin dulu Terus nanti itu direbus Karena ini tuh harus direbus dulu ya teman-teman Umbut rotan ini menurut aku tuh salah satu makanan yang enak banget ya Ini tuh masakan desa Tapi asli deh teman-teman itu bener-bener enak banget Nah disini aku mau Ngerebus dulu untuk si umbut rotannya gitu ya Aku sih gak tahu sih ini masaknya hari ini atau besok gitu ya Aku gak tahu Kalau misalnya nanti aku masak udah pasti aku videoin gitu ya teman-teman Disini aku mau rebus dulu untuk umbut rotannya Ini emang gak terlalu banyak ya teman-teman Tapi kalau untuk aku sama pak suami ini sih cukup Lagian kan aku juga cuma berdua Lanjut disini aku juga mau ngeberesin untuk kulit-kulitnya tadi Ini tuh lumayan berantakan gitu ya Jadi aku mau beresin Aku nanti mau buangin juga ini sampah itu ya teman-teman keluar Karena ini tuh udah kayak kelihatan penuh Karena memang umbut rotannya itu tuh panjang-panjang Harusnya sih tadi aku potong-potong dulu Tapi apalah daya aku mager Oke lanjut lagi disini tuh aku mau masak nasi nih ceritanya Jadi aku ngambilin beras dulu Aku masak secukupnya aja ya teman-teman Kalau di rumah itu sih terkadang itu gak menentu ya Kadang itu kalau aku pakai 4 takaran kayak gini tuh habis Kadang juga cuma 3 takaran gitu ya Pokoknya tergantung aja sih Tapi kalau aku itu masak memang untuk kayak seharian gitu Nah disini aku udah cuci ya teman-teman berasnya tadi Cuman aku tuh males buat ngevideoin di kamar mandi Jadi sekarang aku tinggal masukin aja ke dalam panci Dan ini aku mau masukin ke dalam Magikom Jangan lupa sebelum nasi itu kita masak Kita bersihkan dulu ya teman-teman Untuk Magikomnya kita lap-lap dulu Karena terkadang itu kan suka ada air uap-uap gitu ya teman-teman Jadi harus dibersihkan agar nanti tuh gak konslet Dan nasi kita juga gak cepat basinya Yang nanya Magikom aku ini merek apa Ini tuh merek Yongma Yang digital gitu ya teman-teman Pokoknya Alhamdulillah sih teman-teman Ini tuh salah satu Magikom impian aku Di kala itu ya Pas aku beli gitu ya Karena aku tuh udah naksir banget Waktu itu sih pengennya aku itu Warnanya itu bukan warna ini ya teman-teman Pengennya itu Warna apa ya rasanya Warna putih atau apa gitu ya rasanya Tapi karena gak ada Adanya cuma warna ini Jadi aku ambil aja Nah disini juga aku mau lanjut Buat nyusunin cucian piring aku Kedalam lemari piring Ini tuh udah dicuci kemarin sore Jadi baru sempet diberesin sekarang Karena memang kalau aku itu tuh Gak punya ya teman-teman Jadwal-jadwal khusus Misalnya hari ini aku Nyuci piring gitu ya Terus oh hari itu juga harus langsung diberesin Enggak Pokoknya tergantung aja sih Kalau misalnya aku ngerasa hari itu Aku gak bisa ngeberesin Yaudah besoknya gitu Apalagi kan aku nyuci piringnya itu udah di sore hari gitu ya Jadi terkadang itu udah capek gitu ya Jadinya aku beresin Ke esokan paginya Oh iya teman-teman Yang nanya sama aku Untuk harga lemari piring aku itu berapa Itu tuh aku beli dengan harga 2 juta ya teman-teman Kalau aku gak salah inget tuh 2 juta Apa 2 juta seratus Kalau gak salah sih 2 juta gitu ya Itu harganya Itu tuh aku Pesannya itu tuh lewat Facebook gitu ya teman-teman Dari pekan baru Jadi aku pesannya lewat Facebook Nanti terus ke WA Buat dia itu menunjuk-nunjukkan modelnya gitu Terus warna-warnanya segala macem Itu tuh dulu aku tuh bener-bener nabung banget ya teman-teman Buat beli itu Itu aku belinya dulu Pas aku tuh masih tinggal di rumah mama mertua Memang sih di rumah mama mertua itu udah ada Kayak apa sih lemari rak piring lah gitu ya udah ada Tapi aku tuh kepengen banget punya rak piring ini Jadi kayak bener-bener aku tuh pengen banget gitu ya Makanya aku tuh menabung Karena kalau aku tuh tipe orang Kalau apa-apa itu punya keinginan apa gitu ya Aku tuh kayak bener-bener bersungguh-sungguh Untuk mewujudkannya gitu teman-teman Makanya aku tuh susah payah nabung gitu ya Dapat uang dari pak suami sedikit Aku kumpulin Nanti aku beliin emas dulu Setengah emas gitu ya Nanti kalau misalnya uangnya udah cukup semuanya Emasnya aku jual lalu aku beliin rak piring itu Oke teman-teman lanjut lagi Tadi aku udah beres ya Untuk ngerebus si umbut rotannya Lalu aku itu bilas lagi dengan air bersih Dan itu tuh aku tiriskan dulu Dan aku salin ke dalam wadah Untuk aku dinginkan ya teman-teman Nanti kalau misalnya udah dingin Baru aku simpan ke dalam kulkas Karena memang aku kan belum mau masak sekarang gitu ya Aku sih belum tau masaknya itu kapan Nunggu ikannya itu cukup dulu Yang buat digulai gitu Karena memang ikannya itu tuh Ada tapi masih sedikit gitu ya teman-teman Nunggu ikannya cukup dulu Kalau misalnya nanti pak suami pergi nyari ikan lagi Dapat ikan yang bisa digulai Ya aku gulai dengan umbut gitu ya Karena memang masak ikan dengan umbut rotan Seperti itu Masya Allah bener-bener nikmat Luar biasa Aku tuh inget banget ya teman-teman Pertama kali dulu tuh aku makan umbut rotan itu Selama disini gitu ya Itu tuh pas mama mertua masak gitu ya Jadi mama mertua aku tuh hobi banget mancing teman-teman Apalagi setelah aku itu nikah sama pak suami Beliau itu kayak leluasa buat pergi mancing Karena kan beliau itu gak khawatir lagi dengan urusan rumah semua Udah aku handle gitu kan Jadi mama mertua itu tuh kesenangan gitu ya teman-teman Pergi mancing gitu ya Nah kalau misalnya udah dapat ikan Biasanya beliau itu larang aku masak Katanya gak usah masak ya kamu Tunggu aja nanti biar mama yang masak kayak gitu Pokoknya kalau misalnya mama mertua itu masih ada Masya Allah beliau itu baik banget sama aku ya teman-teman Jadi aku tuh keinget banget beliau itu masak Aku tuh cuma nengokin aja gitu ya Cuma bantu-bantuin dikit lah gitu ya Disuruh ini ya aku kerjain kayak gitu Nah itu tuh digulai ikan sungai dengan umbut rotan Masya Allah gak ada duanya deh Pokoknya best banget Tapi memang sih teman-teman Kalau misalnya kayak kita yang masak Atau orang tua-tua yang masak Itu kayak rasanya itu seolah-olah berbeda gitu ya Kayaknya lebih enak aja gitu ya Tangan-tangan orang tua yang masak gitu Makanya mungkin kita sebagai anak-anak Akan selalu merasa masakan orang tua kita Itu adalah masakan yang paling enak di dunia Iya gak sih teman-teman Kalau misalnya kalian setuju dengan apa yang aku bilang Boleh kalian tulis di kolom komentar ya Oh iya banyak juga yang bilang sama aku Bun itu halamannya belum terlalu kotor Kok udah disapu Ya ampun teman-teman Aku itu kalau misalnya nyapu Kalian tuh bisa lihat sendiri ya Itu tuh memang bener-bener kotor gitu ya Banyak sampah Tapi kalau misalnya udah disapu Dan dikumpulin sampahnya itu lumayan banyak Apalagi tanah di tempat aku ini kan Tanah berpasir Dan itu tuh kayak sedikit berwarna putih gitu kan Kelihatan Nah kalau banyak sampah itu Bener-bener gak enak banget buat dipandang Jadi aku sama pak suami Kayak selalu ya teman-teman Mengusahakan untuk Halaman itu gak terlalu lama Banyak sampahnya gitu Apalagi biasanya itu Kalau kayak udah musim kemarah gitu ya Daun rambutan itu berguguran Nah itu tuh lah ya Setiap hari teman-teman wajib banget Yang namanya nyapu Bisa lah kalian bayangkan ya Halaman seluas ini Setiap hari disapu Itu tuh rasanya encok Pinggang dan punggung itu rasanya sakit Tapi walaupun begitu Aku kayak tetap senang aja sih Teman-teman yang namanya nyapu Karena habis nyapu itu Ngeliat halaman bersih itu Kayak jadi bener-bener mood booster banget deh pokoknya Oh iya teman-teman Aku mau ucapin terima kasih banyak Untuk kalian yang udah support dan dukung aku Untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya Dan jika ada kritik dan saran Boleh disampaikan Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian Dengan sebaik-baiknya Balasan amin Aku tuh pengen banget teman-teman Untuk di area sini tuh Ditanamin cabai gitu ya Tapi sebenernya aku pengen sih Untuk disingkirin dulu batang sawit ini Tapi gak bisa teman-teman Karena memang batang sawit ini tuh Bener-bener berat banget gitu ya Jadi ya gak apa-apa Aku pengen aja sih nanam-nanamin gitu ya Disini pengen gitu ya Tapi gak tau sih kapan Ya walaupun nanti ditanamnya itu tuh Kayak disudut-sudut Dari pohon sawitnya sendiri gitu ya Terus nanti kayak dibeli aja Jaring yang kayak di tempat cabai aku itu ya Teman-teman diskelilingin gitu Karena memang kalau misalnya Mau disingkirin ini batang sawit Juga mau taruh dimana gitu kan Jadi ya biarin aja kayak gini Anggap aja sekalian jadi pupuk ya Kalau misalnya Kayak pohon sawit itu jadi lapuk gitu Nah aku udah beres Buat nyapu halaman Langsung aja disini aku bakar sampahnya Mumpung cuaca itu lumayan cerah Dan ini tuh sampah-sampahnya itu Lumayan kering gitu ya Jadi aku gak mau menyanyiakan Aku mau langsung bakar aja Supaya gak dicekerin sama ayam Karena kalau misalnya dibiarin teman-teman Bentar lagi ini tuh bakalan Berantakan lagi Karena disini tuh banyak banget Ayam tetangga Jadinya kalau misalnya ada sampah kayak gini tuh Gak langsung diberesin Pasti dicekerin sama ayam Nah ini ya teman-teman Aku udah beres Buat ngebakar-bakar sampah Halaman juga udah kelihatan bersih Kalau misalnya ngeliat halaman udah bersih kayak gini tuh Hati itu bener-bener nyaman ya teman-teman Dan kayaknya Bener-bener seneng banget gitu ya Pokoknya kalau melihat sesuatu yang bersih-bersih Itu kayak jadi mood booster banget Pokoknya kalau misalnya halaman yang kayak Tanahnya tuh kayak tanah Halaman aku ini harus bener-bener sering disapu Agar selalu terlihat bersih dan rapi Terima kasih teman-teman Udah ngikutin aktivitas aku Semoga apa yang aku share ada manfaatnya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang belum subscribe disubscribe dulu ya Bye